Kisah para Rasul, Pasal 9 Pertobatan Saulus Sementara itu, Saulus mengancam serta bertekad untuk membinasakan setiap orang Kristen. Ia pergi kepada imam besar di Yerusalem dan meminta surat yang dialamatkan kepada para pemimpin rumah ibadat orang Yahudi di Damsik agar mereka membantu menangkapi orang-orang Kristen yang didapatinya di sana, baik pria maupun wanita, sehingga ia dapat membelenggu dan membawa mereka ke Yerusalem. Ketika ia hampir sampai di kota Damsik dalam melaksanakan maksudnya itu, tiba-tiba suatu cahaya yang terang benderang menyorotinya dari langit. Ia tersungkur ke tanah dan mendengar suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, apa sebabnya engkau menganiaya aku? Siapa itu yang berbicara? Tanya Saulus. Suara itu menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya. Sekarang, bangkit dan pergilah ke dalam kota. Nantikan petunjukku selanjutnya. Orang-orang yang menyertai Saulus termangu-mangu keheranan karena mereka mendengar suara tanpa rupa. Pada waktu Saulus bangkit, ia sadar bahwa ia telah menjadi buta. Ia harus dituntun ke Damsik dan tinggal di sana selama tiga hari dalam keadaan buta, tanpa makan dan minum. Di Damsik ada seorang Kristen bernama Ananias. Dalam suatu penglihatan, Tuhan berkata kepadanya, Ananias, Ya Tuhan, jawabnya. Lalu Tuhan berkata, Pergilah ke jalan lurus dan carilah rumah seseorang bernama Judas. Tanyakan kepadanya tentang Saulus dari Tarsus. Pada saat ini, ia sedang berdoa kepadaku. Sebab dalam suatu penglihatan, telah kutunjukkan kepadanya seseorang bernama Ananias yang masuk dan menumpangkan tangan ke atasnya, sehingga ia dapat melihat lagi. Tetapi Tuhan, seru Ananias, Saya telah mendengar mengenai kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya terhadap umat Kristen di Yerusalem. Dan kami dengar bahwa ia membawa surat kuasa dari imam besar untuk menangkap semua orang Kristen di Damsyik. Tetapi Tuhan berkata, Pergilah dan lakukan yang kuperintahkan. Sebab Saulus telah kupilih sebagai alat untuk menyampaikan pesanku, bukan saja kepada orang-orang Israel, melainkan juga kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja. Akanku tunjukkan kepadanya betapa ia harus menderita bagiku. Maka Ananias pun pergilah, dan ketika ia bertemu dengan Saulus, ia menumpangkan tangan ke atasnya sambil berkata, Saudaraku Saulus, Tuhan Yesus Kristus yang menampakkan diri kepada saudara dalam perjalanan, telah mengutus saya, supaya saudara dipenuhi roh kudus, dan supaya penglihatan saudara pulih. Seketika itu juga seolah-olah ada selaput yang gugur dari matanya. Saulus dapat melihat lagi, dan segera ia dibaptiskan. Kemudian ia makan dan pulihlah kekuatannya. Ia tinggal bersama-sama dengan orang-orang Kristen di Damsyik selama beberapa hari. Setelah itu, ia segera pergi ke rumah ibadat dan bercerita kepada orang-orang di sana mengenai berita kesukaan tentang Yesus Kristus, bahwa dia sesungguhnya anak Allah. Semua orang yang mendengar dia merasa heran. Bukankah orang ini yang dengan kejamnya menganiaya pengikut-pengikut Kristus di Yerusalem? Tanya mereka. Dan bukankah dia datang ke sini untuk menangkap dan membawa mereka dengan terbelenggu kepada imam-imam kepala? Saulus makin bersemangat menyampaikan khutbahnya, dan orang-orang Yahudi di Damsyik tidak dapat membantah bukti-bukti yang menyatakan bahwa Yesus sesungguhnya Kristus. Beberapa waktu kemudian, para pemimpin orang Yahudi bertekad akan membunuh Saulus. Tetapi Saulus diberitahu tentang rencana mereka dan bahwa siang malam mereka mengawasi semua pintu gerbang kota. Siap sedia akan membunuhnya. Oleh karena itu, pada malam hari, beberapa muridnya menurunkan dia dalam sebuah keranjang dari suatu lubang di tembok kota. Sesampainya di Yerusalem, ia berusaha menemui umat Kristen. Tetapi mereka semua takut kepadanya. Mereka mengira bahwa ia hanya berpura-pura saja. Kemudian Barnabas membawanya kepada para rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan ketika ia sedang dalam perjalanan ke Damsyik, apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, serta bagaimana ia berkhutbah dengan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Lalu mereka menerima dia dan setelah itu ia selalu bersama-sama dengan mereka. Dengan berani, ia berkhutbah dalam nama Tuhan. tetapi kemudian beberapa orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan yang pernah bersoal-jawab dengan dia mengadakan komplotan untuk membunuhnya. Namun, ketika teman-teman Saulus mengetahui bahaya itu, mereka membawa dia ke Kaisaria dan kemudian membantu dia pulang ke Tarsus. Sementara itu jemaat di seluruh Judea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan aman dan teram, serta bertambah kuat dan anggotanya pun bertambah banyak. Mereka hidup di bawah lindungan roh kudus serta takut akan Tuhan. Dua Mujizat Besar Petrus pergi dari satu tempat ke tempat lain mengunjungi orang-orang percaya dan dalam kunjungannya itu ia singgah di kota Lida. Di sana ia berjumpa dengan seseorang bernama Eneas yang telah delapan tahun lamanya terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Petrus berkata kepadanya, Eneas, Yesus Kristus telah menyembuhkan saudara. Bangunlah dan bereskan tempat tidur saudara. seketika itu juga ia sembuh. Semua penduduk Lida dan Saron yang melihat dia berjalan bertobat kepada Tuhan. Di kota Yope adalah seorang wanita bernama Dorcas atau Kijang seorang Kristen yang suka berbuat baik kepada orang lain terutama kepada orang miskin. Pada waktu itu ia jatuh sakit lalu meninggal. Teman-temannya mengurus mayatnya untuk dikuburkan dan meletakkannya di ruang atas. Tetapi, ketika mereka mendengar bahwa Petrus berada di Lida, mereka menyuruh dua orang pergi kepadanya meminta supaya ia datang ke Yope. Petrus pun ikutlah dengan kedua orang itu dan sesampainya di sana ia dibawa ke ruang atas tempat Dorcas terbaring. Ruangan itu penuh dengan janda-janda yang sedang menangis sambil saling memperlihatkan mantel dan pakaian lain yang dibuat Dorcas untuk mereka. Petrus menyuruh mereka keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia melihat ke arah mayat itu dan berkata Bangunlah Dorcas. Dan Dorcas pun membuka matanya. ketika ia melihat Petrus ia pun duduk. Petrus mengulurkan tangan kepadanya dan menolong dia bangkit. Lalu dipanggilnya orang-orang percaya serta para janda itu untuk menemui Dorcas. Berita tentang peristiwa itu dengan cepat sekali tersiar di seluruh kota dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Beberapa waktu lamanya Petrus tinggal di Yope di rumah Simon seorang penyamak kulit. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.